Intro Liat pemandangannya Oke banget Guys more friends, di MGMA kali ini kita akan ngetes kamera dari Xiaomi 12 Pro Yes, betul banget Di awal tahun 2022, Xiaomi Indonesia ngerilis flagship mereka yaitu Xiaomi 12 series Ada Xiaomi 12 biasa sama versi Pro ini yang dia bawa 3 sensor kamera 50MP Nah, gimana kualitas dari masing-masing sensor dan gimana kualitas foto dan videonya Langsung aja kita bawa ke Baluran di dekat Banyuwangi Well, technically Baluran itu sekitar 1 jam dari Banyuwangi Makanya saya bilang dekat ya, karena memang gak tepat di Banyuwangi By the way, sebelum kita memulai MGMA kali ini buat Gizmo fans yang baru join channel ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan konten-konten terbaru kayak gini Kalau udah, berikut adalah spesifikasi kamera Xiaomi 12 Pro Dan langsung aja kita bawa perjalanan ke Banyuwangi untuk ngeliat sunrise di Baluran Nah, jadi perjalanannya dimulai dari Hotel Majapahit Karena kakak saya lagi habis ada kerjaan disini Dan ini saya baru tahu kalau rooftopnya Majapahit itu Langsung kelihatan sama tunjangan plaza Dan ini by the way, kayak kamera depannya Xiaomi 12 Pro Full HD, mentoknya ya, gak sampe 4K Kenapa bisa terang kayak gini? Life hat Jadi ini di parkiran lantai paling atasnya Hotel Majapahit Terus kelihatan tuh tunjangan plaza Nah, bentar lagi saya mau nyoba nyalain night mode-nya di Xiaomi 12 Pro ini deh Kalau di video kayak gimana By the way, ini 4K 30fps ya Nah, ini kalau night mode-nya Frame rate-nya kerasa agak turun sedikit Tapi tetap stabil videonya Nah, kelihatan gak bedanya jauh gak sama yang sebelumnya tanpa night mode Sampai jumpa di video afterward Sampai jumpa di video selanjutnya Lepits Oke, the only checkpoint atau checkpoint yang perjalanan malam ini Ini ada di setelah Python, jadi ada kayak tempat peristirahatan gitu Ada banyak toilet di sana Di sana itu tempat makan, membensin Dan di belakang toilet itu ada kayak kotak gitu sih Mungkin buat orang-orang yang mau ke Bali Tapi kayak mau istirahat dulu bisa di sini Kira-kira 3 jam lagi sampai Banyuwangi deh By the way, nama tempatnya adalah utama raya Di sini ultrawide anglenya memang kelihatan signifikan lebih gelap daripada sensor utama ya Terus begitu pula telephotonya, nah lebih gelap lagi Tapi standar sih Cuman memang ada kompetitor lain yang ultrawide nya itu udah sama oke nya Karena sama sensornya Yuk, kita lanjut Terima kasih telah menonton! By the way, ini jam 3 kurang Jadi tadi istirahat dulu tidur sebentar di rumah saudara Terus karena kemarin melihat di Youtube itu sunrise-nya jam 4.50 Dan perjalanan dari sini ke sana itu sekitar 1 jam Dari ujung awal pintu masuk baluran Sampai pantai Bama Itu sekitar 45 menit Jadi untuk melihat sunrise kayaknya harus berangkat dari jam 3 Jadi ayo kita berangkat ke baluran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan enggak jam 5 Sebenarnya tadi awalnya udah mulai pesimis karena di internet jam 7 jam 7.30, tapi tadi masnya bangun, saya bangunin nanti mas jam 5 ngopi-ngopi dulu, terus baru balik ke sini, nanti beli tiketnya di sini terus baru masuk ke sini jadi parkir dulu di depan sambil nunggu jam 5 sekali lagi saya mau ngetes kalau pakai night mode di perekaman videonya ini sebelum night mode dan ini sesudah night mode jadi night mode di video ini bakal kerasa banget kalau sudah di malam hari yang benar-benar gelap sih rasanya jujur tadi waktu OTW ke sini kayak agak dekat-dekat karena di internet itu juga banyak yang bilang jam 7 atau jam 7.30 dan kayak mungkin mengira, oh ternyata mungkin yang melihat sunrise itu yang sudah nginep di dalam baluran gitu, jadi gak dari luar atau beberapa dari mereka yang memang sudah merencanakan untuk melihat sunrise di dalam baluran jadi hamin satu atau beberapa hari sebelumnya itu sudah daftar gitu ya atau naruh KTP or something cuman untungnya jam 5 sudah dibuka jadi at least nunggu sejaman aja gak perlu nunggu sampai jam 7 nah biasanya beli tiketnya tuh disini nih tempat masuk tuh ada tulisannya welcome to Balon National Park cuman tadi bayarnya di depan langsung sama emasnya, jadi langsung terus aja tuh sunrise-nya udah kelihatan kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke eh kayaknya masih kebagian sunrise-nya, mantarnya masih di bawah dan ini adalah pantai pantai Bama sekarang jam sepanjang 6 jadi tadi diingetin sama google photos kalau ternyata saya terakhir kesini itu 2 tahun lalu 2 tahun lalu harusnya sih 3 tahun ya, karena pandemi 2020 itu saya gak kesini terus kayaknya saya kesini itu terakhir 2019 dan pantainya masih sama sih seperti yang dulu cuman kayaknya the daunan ini hijau-hijau ini lebih banyak daripada yang dulu jadi dulu itu lebih banyak pasir putihnya if that makes sense dan dulu biasanya saya sore sih kesini, gak pernah sepagi ini kesini by the way, ini tadi saya coba untuk nyalain, ada tombol pintang, terus ada filter sama ada efek bokeh, nah ini efek bokehnya saya set ke 80% kayaknya oke ya kualitasnya selamat menikmati jadi ini adalah tempat parkirnya itu ada kantor resortnya jadi disini ada resort kayaknya ada beberapa tempat seingat saya dulu kayak disana tuh ada tempat penginapan tapi mungkin saya salah karena mungkin sekarang udah berubah itu ada kantin tapi karena ini udah masih pagi banget jadi masih belum buka dan disana ada ini mangrove trail ya buat tracking kali ya disana lebih kayak kayak hutan bakau gitu sih kalau disana jadi ini adalah ujung dari Taman Nasional Baluran jadi ujungnya itu langsung ke pantai jadi tadi kita lewat savana dulu terus ke pantai dulu karena mau lihat sunrise tadi ke bagian sedikit nah sekarang kita mau lanjut ke bagian savannya lihat pemandangannya oke banget itu ada gunung kita coba zoomnya digitalnya maksimal kalau resolusi 4K sampai 15 kali ini adalah 15 kali zoom ini 10 5 dan ini 2 kali telephotonya 2 kalinya sih masih oke ya again ini di resolusi 4K 30fps ya tadi fokusnya agak gangguan nah ini udah lancar lagi pakai sensor utamanya ultrawide nya juga gak kalah oke ya jadi ini adalah Bekol area Bekol namanya jadi tadi ada beberapa yang banyak binatangnya tuh disana kalau lurus ke pantai Bama tuh disana kalau masuknya tadi dari sana jadi dari gerbang tadi kayaknya kesini sekitar 10-15 menit ya kalau jalannya sekitar 40-60 km per jam nah dulunya itu sebenarnya di bagian sana tuh ada portal besar terus di belakangnya ada itu ada kayak jalan mercusuar tuh naik supaya kita tuh bisa ke atas terus 360 view dari pemandangan yang ada di baluran cuman udah dari tahun 2016 1-14 i think gak 2016-2018 deh itu kayaknya udah ditutup dan mungkin tidak terawat harusnya sih kalau di maintain sih bakal oke supaya kita bisa bener-bener lihat dari atas tuh keren banget soalnya nanti akan saya tunjukin foto lama diambil dari kamera Nokia Lumia oke jadi kira-kira itu aja isi dari Taman Nasional Baluran yang menarik ya jadi tadi ada binatang-binatangnya terus ada pantainya terus kalau pagi bisa ada sunrise kalau malam bisa ada sunset jadi jam bukanya memang jadi jam 7 sampai jam 4 at least ya kalau mau masuk ke baluran cuman tadi bisa masuk jam 5 pagi kalau memang mau mengejar sunrise-nya dan ya sekarang mau balik ke kota dulu nah gimana menurut Gizmo fans hasil kamera dari Xiaomi 12 Pro ini menurut saya udah oke sih apalagi ultrawidenya 50MP emang lebih tajam daripada sensor ultrawide pada umumnya ya dan saya suka telephotonya karena telephotonya disini 2x zoom menurut saya pribadi 2x zoom tuh lebih pas buat foto potret dari berat 3x zoom yang agak kejauhan sih menurut saya ya dan kualitasnya juga oke karena lagi-lagi resolusinya tinggi gimana pun juga bakal nambah ketajaman dari foto ini nah kelihatan gak kalau Xiaomi 12 Pro yang saya pegang ini warnanya beda ya ini adalah pakai skin dari X-A-Code jadi buat kamu yang mungkin gak asrak sama opsi warna bawah dari Xiaomi 12 Pro kamu bisa customize dengan skin yang personalized di situs mereka di X-A-Code kamu bisa pilih permukaan yang ada terus bisa tambah aksen seperti ini dan juga ini gak cuma di Xiaomi 12 Pro aja tapi ada banyak banget opsi smartphone yang mereka sediakan di X-A-Code kamu bisa minta tolong mispasangin mereka di salah satu cabang toko mereka atau pasang sendiri juga gampang banget salah pasang salah cara pasang tenang aja karena mereka ada garansi pemasangan kamu akan dikirim skin lagi kalau misalnya percobaan pertama gagal dan kamu akan dikasih skin kedua buat kamu pasang lagi supaya handphone kamu benar-benar oke tampilannya anyway itu NGMnya kali ini bersama Xiaomi 12 Pro thank you banget buat kamu yang udah nonton dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang Xiaomi 12 Pro atau smartphone lain boleh drop komen di bawah atau mention kami ke media sosial kami ada di Instagram Twitter, TikTok semuanya at gismologi saya Pras sampai ketemu di video-video berikutnya bye-bye Sampai jumpa